Intro Kembali lagi di kabar Jember Sekelompok mahasiswa di Jember berinovasi mengolah buah nangka muda yang selama ini hanya dibuat sayur lodeh menjadi mie tinggi serat, protein tinggi, dan tingkat kalori rendah. Olahan mie nangka muda ini sangat cocok sekali dikonsumsi warga yang menderita penyakit diabetes atau kolesterol. Intro Dua mahasiswa ini terlihat sibuk mengolah di ruang praktek program studi Gisi Klinik Politenik di Jember. Mereka menyiapkan sebuah olahan mie sehat dari buah nangka muda yang mempunyai serat tinggi, kandungan protein tinggi, namun tingkat kalori rendah. Seperti namanya mie buah nangka, bahan dasar dari mie ini adalah buah nangka muda yang diolah sedemikian rupa sehingga menjadi tepung. Intro Cara pembuatannya cukup mudah, buah nangka dipotong kecil-kecil, dipanaskan dalam oven hingga mengering, kemudian dihaluskan menjadi tepung. Setelah itu tepung buah nangka dicampur sejumlah adonan lainnya seperti telur dan tepung terigu secukupnya dan dibentuk menjadi potongan kecil panjang. Intro Buah nangka muda sendiri, seringkali hanya diolah menjadi sayur lodeh maupun campuran bahan sayur lainnya. Setelah olahan buah nangka menjadi tepung, kemudian dicampur beberapa bahan layaknya membuat mie seperti telur dan tepung terigu secukupnya. Intro Bisa menggunakan oven, kemudian setelah dikeringkan dihaluskan menggunakan blender, kemudian diayak agar lebih halus tepungnya. Setelah itu membuat mie-nya dicampurkan dengan tepung terigu. Setelah itu, setelah dicampur dibuat mie seperti biasa. Manfaat apa sih dari mie bertahan nangka muda ini? Ini karena mie-nya itu mengandung tinggi serah, jadinya banyak manfaat dari mie ini. Salah-salahnya itu bisa mengontrol berat badan, mengurangi konstipasi, kemudian mencegah kanker khusus besar, kemudian penanggulangan diabetes militus, bisa juga sebagai ini, menurunkan kadar kolesterol dan mencegah sakit jantung. Inspirasinya kan dari awalnya ini nangka muda biasanya hanya dimasak sebagai sayur gitu aja, terus tidak ada inovasi lain. Sebenarnya saya memiliki inovasi untuk membuat mie dari tepung terigu. Selain biaya dan proses pembuatannya yang mudah, mie buah nangka muda sangat cocok sekali dikonsumsi untuk program Rian, menerita kadar gula tinggi dan juga kolesterol. Mie-nya ini dibuat dari jerami nangka muda, atau istilahnya tepung ya. Ini kanker setelahnya tinggi sekali sehingga orang yang mengkonsumsi mie ini bisa dibinatkan untuk diet. Khususnya diet bagi mereka yang mungkin punya masalah dengan kesehatan, khususnya mungkin untuk yang mempunyai kolesterol. Kemudian yang diabetes tempus, atau yang lain-lain yang berhubungan dengan kondisi kekurangan sebagian. Jadi mie ini cocok sekali dipakai. Dan hari ini kita lakukan ruasa warga ban, bisa dibakai sebagai salah satu alternatif untuk menu lebaran. Karena dia tinggi sekali. Selain menjadi bahan mie, tepung buah nangka muda ini juga bisa digunakan untuk bahan kue kering, kue kukus, maupun dikombinasikan dengan masakan lainnya. Dari Jember, Nunung Wayudianto mengabarkan untuk KJTV.